Rasa tak nyaman Gabrieli dengan penuh perhatian membantu mengerikan rambut eleyang bahasa setelah mandi Sesekali dia tersenyum karak kaca di mana istrinya yang cantik ini tak berhenti menatapnya Ada apa? Hmm? Kak Iel, apakah aku harus benar-benar melakukan operasi itu? Tanya Elia Kasian dokter Jackson jika harus kehilangan ginjalnya Dia pasti akan terlihat lemah di hadapan para wanita Sayang, aku paham dengan khawatiranmu Namun ini semua sudah menjadi pilihannya Lagipula ini adalah buntut dari sumpah yang pernah dia ucapkan ketika hidup di masa lalu Sekarang Tuhan menegihnya Dan mau tidak mau Jackson harus merelakan bagian dari tubuhnya untuk memenuhi sumpah yang dia buat Jawab Gabrieli Ini jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita semua sayang Lidahmu adalah hari maumu Pupatah ini benar-benar memberikan pesan yang begitu mendalam Mengajarkan agar kita bisa menjaga lisan dengan baik dan tidak asal-asalan menyebut sumpah Karena apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang akan kita rasakan di kemudian hari Seperti yang sedang dialami oleh Jackson sekarang Dia bersumpah akan membalas budi pada adiknya yang mati karena melindunginya Dan sekarang dia harus memenuhi sumpah tersebut karena waktunya sudah tiba Aku yakin kau sebenarnya juga tahu alasan kenapa Jackson melakukan ini semua, iya kan? Mata Elia menyenduh Dia lalu menganggukkan kepala Namaku Joe R Sedangkan Dr. Jackson bernama Sinyu Aku mati karena ingin melindunginya dari seorang bandit yang datang untuk menagi hutang Saat itu kejadiannya berlangsung dengan sangat cepat Dan berakhir dengan Joe R yang mati dengan satu buah pedang menembus perut ke punggungnya Tapi kak Elia, aku tidak menyangka kalau kejadian dari masa lalu bisa terbawa sampai ke jaman ini Sekeras apapun aku mencoba untuk mencernanya Tetap saja aku tak menemukan jawaban Apa memang benar kalau rengkarnasi itu ada? Kak Elia, percaya dengan hal itu tidak Antara percaya dan juga tidak percaya sayang Kita ini hanya manusia biasa Dan yang tahu kan semua itu hanya Tuhan seorang Kalau memang rengkarnasi itu tidak ada Lalu dari mana kau dan Jackson memimpikan kejadian yang terjadi di masa silam? Bahkan nikatan batin kalian berdua sangat kuat Sampai-sampai membuat Reinhard frustasi Karena memikirkan hasil tes kesehatanmu yang berbeda dengan miliknya Jawab Gavreli Tapi apapun itu kesehatanmu tetap yang paling utama Kau tenang saja sayang Aku akan mengatur semuanya khusus untukmu Belajar dari rumah sakit seharusnya tidak menjadi masalah bukan? Elia menarik tangan suaminya sedang mengeringkan rambut panjangnya Dia lalu menetapnya penuh kesedihan Aku ingin merasakan punya teman dan belajar bersama mereka kak Tidak bisa kau operasinya diganti lain hari saja Aku janji tidak akan menolak lagi kalau kakak mengizinkan aku untuk masuk kuliah dulu Setidaknya sampai aku melewati hari perkenalan dengan para mahasiswi lainnya Itu saja kak Tolong izinkan ya Sayang kau tak didengar sendirikan penjelasan dari Jackson Racun di tubuhmu sudah menyebar Kau harus sesegera mungkin menjalani operasi pencakokan ginjal Jika tidak nyawamu akan berada dalam bahaya Saud Gabrielli Keberatan dengan permintaan istrinya Tok tok Maaf mengganggu Tuan dan nion yang muda Dokter Jackson ada disini Gabrielli dan Elia saling berpandangan heran Saat mendengar suaranya nun Mereka bingung kenapa Jackson bisa ada di rumah mereka malam-malam begini Ayo kita temui dokter Jackson kak Siapa tahu ada hal penting yang ingin disampaikan pada kita berdua Ajak Elia sembari bangkit dari tempat duduknya Cak sebenarnya dia itu mau apa datang-datang malam-malam begini Seperti sudah tidak ada hari esok saja Kru tuh Gabrielli sambil menggandeng tangan Elia Ceklek Begitu pintu dibuka Gabrielli dan Elia terperanjat kaget Melihat Jackson yang langsung duduk bersimpu di hadapan mereka Dunia melihat hal itu pun langsung beraksi keras Dia berniat menyeret Jackson agar pergi dari sana Tetapi dicegau lega prelly Biarkan saja nun kau tidak perlu mengusirnya Baik tuan muda Jackson hanya terdiam dengan kepala menunduk Elia yang melihat itu pun akhirnya memutuskan untuk duduk berjongkok di samping dokter Jackson Dokter ada apa? Apakah baik-baik saja? Aku tidak bisa tidur Rasanya aku hanya ingin terus berada di dekatmu Elia Aku sulit bernapas sangat kesakitan tapi tidak tahu karena apa Tolong maafkan aku karena sudah mengganggu istirahatmu bersama Gabrielli Aku tidak tahan Gabrielli mengulis puncak kepala Elia yang terlihat tenang Dia berusaha mengingatkan istrinya kalau saat ini mereka sedang bersama dengan orang-orang yang tidak mengetahui sikap aslinya Gabrielli tidak ingin Jackson dan Nun tahu Kalau istrinya itu memiliki sikap yang sangat dewasa dan istimewa Dia tidak rela Dokter Jackson apapun yang sedang kau rasakan kau harus mampu untuk mengendalikan diri Apakah kau seperti ini karena tidak rela menjadi pendonor ginjal untukku Kalau memang benar begitu ya sudah kita batalkan saja operasinya Aku malah senang sekali mendengarnya Ucap Elia sambil tersenyum kesenangan Padahal hatinya hancur Tidak operasi itu harus tetap dilakukan Tubuhmu sakit Elia Kau butuh ginjalku agar tetap hidup Pokoknya aku tidak peduli Mau tidak mau Kau harus tetap melakukan operasi untuk mengangkat ginjalmu yang sudah tidak berfungsi lagi Ini semua aku lakukan demi kebaikanmu Elia Hanya dengan cara ini aku baru bisa menembus semuanya Jadi tolong jangan menolak ya Saud Jackson panik Kalau dokter ingin aku tetap melakukan operasi itu Maka berjanjilah untuk hidup dengan bahagia Bukankah nantinya kau akan menjadi ayah dari salah satu anak-anakku Mereka bisa menangis jika tahu kalau ayahnya sangat cengeng Memangnya dokter mau diejek seperti itu oleh anak-anak Jackson mendongak menatap wajah adiknya kemudian menggelengkan kepala Dengan tangan yang gemeteran Jackson membeli wajah Elia Menitikkan air mata Saat ingatan mimpi itu muncul di rongga matanya Nun tolong siapkan kamar untuk Jackson istirahat Mulai malam ini sampai Elia di operasi Jackson akan tinggal bersama kita Ucap Gabrielly mencoba menutupi kecemburuannya Dengan memberi perintah pada Nun Dokter Jackson sebaiknya kau segera pergi istirahat ke kamarmu saja Kayak Elia itu sangat pencemburu orangnya Bahkan ayah Greg saja tidak diizinkan untuk menyentuhku Bisa berabe kalau kau masih terus memegangi pipiku seperti ini? Aduh Elia dengan mimik wajah yang sangat serius Jackson tertawa kemudian menyeka air mata di wajahnya Setelah itu dia menggenggam tangan adiknya penuh sayang Mengabaikan keberadaan Gabrielly yang tengah memandanginya Dengan sorot mata yang tidak bersahabat Elia, aku tidak bisa memberimu apa-apa Hanya dengan memberikan ginjal ini saja yang bisa menjadi bukti Kalau aku sangat menyayangimu Tolong berjanjilah padaku untuk tidak menolak operasi ini ya Ucap Jackson penuh harap Dokter Jackson, kata K.I.L. dokter itu sangat kaya Kenapa tidak memberiku kartu hitam saja seperti yang lain? Dengan begitu aku akan menjadi mahasiswi paling kaya di kampus Benar kan K.I.L.? Hari itu kau pernah bilang kalau dokter Jackson itu sebenarnya kaya raya? Tanya Elia kemudian menatap ke arah suaminya dengan tatapan Sarat akan permohonan Gabrielly yang tanggap pun akhirnya menganggungkan kepala Dia terus melirik ke arah Jackson yang masih menggenggam tangan istrinya Ehem, ayo kita tidur Elia Hari sudah semakin malam Kau butuh istirahat yang banyak? Ajak Gabrielly penuh nada usiran Baik kak Elia melihat sekilas ke arah tangannya yang masih digenggam oleh dokter Jackson Segera dia melepaskan tangannya kemudian mengomel Kak Lepia adalah pelakor dalam rumah tanggaku bersama kak Ia Apa dokter juga mau menjadi pebinor Karena terus-terusan menggenggam tanganku Padahal suamiku ada di sini? Keden Jackson mengerut Pebinor, apa itu Elia? Sudah jangan dibahas lagi Sambung Gabrielly tak tahan menunggu Kau sebaiknya segera pergi ke kamarmu Jack Jangan mengajak Elia mengobrol terus Nanti dia bisa sakit Aku baru tahu kalau orang bisa sakit hanya karena diajak mengobrol Heem, Gabrielly, Gabrielly Kau ini posesif sekali Andai saja kau tahu kalau Elia ini sebenarnya adalah adikku yang bernama Jewel Kau pasti tidak akan memperlakukan aku seperti pria yang ingin mencuri istrimu Dasar posesif Gabrielly menengus marah saat mendengar isi pikiran Jackson Entahlah, mampu membaca pikiran orang lain terkadang membuat Gabrielly merasa tersiksa Dan juga tertekan Jika saja ibunya tidak menguatkan Gabrielly bisa saja menjadi gila Karena terus saja mendengar apa yang sedang orang lain pikirkan Namun karena ini sudah menjadi takdir dan hadiah dari Tuhan Gabrielly pun tetap mensyukurnya Karena apapun yang ada di tubuhnya itu adalah sesuatu yang harus dia syukuri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!